Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Nobita Putri saya belum lain-lain videonya jangan lupa di like comment dan bisa terima kasih ya teman-teman hari ini aku mau lanjutin kemarin ya mau lanjutin asinan yang kemarin karena kemarin tuh ternyata kurang kalau satu atau dua jam karena ternyata lobak putih itu tidak sama-sama sawang kuah kalau selalu satu jam-dua jam itu dia udah lembek karena keras ya karena kayak wortel kayak gitu ya jadi kemarin fermentasinya aku seharian jadi ini pagi baru aku mau buat lagi dan airnya pada keluar teman-teman sekarang mari aku tunjukkan ya bagaimana caranya bagaimana caranya aku membuat ini asinan dari ini lobak putih atau ho kailopo kalau bisa temannya ya Oke lanjut nah ini ya teman-teman ini jadinya nih airnya tuh pada keluar ya Nah ini kata nenek kita harus ini baginya ke atas ini dulu kata nenek itu harus diremes dulu biar airnya keluar Nah tuh padahal netes ya taruh di wadah ini dulu akhirnya pada netes teman-teman di rumah sepi teman-teman hanya ada nenek di nenek aja di lantai 4 karena ini hari ini ada ada tukang teman-teman ada di rumah sepi teman-teman hanya ada nenek di nenek aja di lantai 4 karena ini hari ini ada ada orang buat laci orang interior ya teman-teman Hai orang interior nah keluar airnya banyak yang mau padahal kemarin enggak ada airnya sama sekali loh ya kita cuma kita tiris eh kita potong-potong lalu kita kasih gula dan ini oh akhirnya para keluar Hai ini baga keluar Hai ke-7 Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati terus ini ada daun seledri ya teman-teman enggak yang kecil-kecil ya teman-teman kalau nyebutnya tuh siang cahaya kalau disini nah kita potong gini aja langsung kita potong potongnya sesuai selera saja besar-besar tidak boleh kecil-kecil boleh orang dimakan sendiri ya teman-teman diterserah kalau aku potongnya kayak gini aja langsung aku mau ambil cabai kita kasih cari bentar ya belum aku siapin lupa ini aku kasih tiga aja takutnya kepedasan terlalu pedas nah seperti biasa kita potong-potong langsung aja ini tadi enggak di persiapan sih teman-teman maaf ya enggak apa-apa lah ya aku soalnya tuh enggak ada waktu kayak gini ya ada sih cuma lebih cepet aja langsung ambil-ambil-ambil kalau kayak gini ya beda kalau masak ya kita siapin dulu nah 0-3 cabai nah sekarang habis ini kita kasih tiang yukau saus tiram terus kita kasih siang yuk lalu kita kemas-mas udah kayak gini aja teman-teman enggak 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 banyak tunjung anak saya udah buang oke oke mak nama aku bilang katanya nanti kita makan lalu kng oh ya 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 Oke udah selesai teman-teman kayak ini aja udah cukup terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh